Desa Cidolok, Kecimatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi dilakukan penebangan sebanyak 3 pohon, sehingga karena kelelahan-lelahan terjadilah penebangan pohon di kawasan hutan sampai gini, yang dia motong lebih dari pohon yang diinginkan. Polisi menangkap dua pelaku pembalakan liar atau ilegal lodging di kawasan perhutani Resort Pamangkuan Hutan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ilegal lodging ini diketahui setelah pihak perhutani melaporkan kegiatan mereka ke polisi. Kedua pelaku ilegal lodging atau pembalakan liar, yaitu GUN dan US, diamankan polisi di kawasan perhutani Cimahpar, Kampung Cibodas, Desa Cidolok, Kecamatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, setelah mereka dilaporkan oleh pemiliknya. Kapolres Kabupaten Sukabumi AKBP, Deddy Darmawan Syah mengatakan, pembalakan liar atau penebangan pohon tanpa izin di kawasan perhutani diketahui oleh pemiliknya pada akhir Juni 2021 lalu, lalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pada 7 September 2021, kedua pelaku diamankan berikut barang bukti. Mereka langsung digiring ke sel Polres Kabupaten Sukabumi. Dari hasil pengembangan polisi, modus pelaku membeli jenis pohon sonokeling dari pelaku inisial M sebanyak 2 pohon. Namun pada saat melakukan penebangan, pelaku menebang 3-4 batang pohon. Dari hasil kejahatannya, polisi mengamankan barang bukti 1 gergaji mesin, 13 potongan batang pohon jenis sonokeling. Sementara batang pohon lainnya diamankan pihak perhutani. Namun pada saat di kawasan RPH Cimampar, Kampung Cibodas, Desa Cidolok, Kecimatan Cidolok, Kabupaten Sukabumi, dilakukan penebangan sebanyak 3 pohon 4 batang. Jadi melebihi dari yang diizinkan, hanya 2 pohon. Pelaku US yang mempunyai lahan berbatasan dengan saudara M dan kawasan perhutani menunjuk pohon yang dijual oleh saudara M kepada penebang. Sehingga karena kelelahiannya terjadilah penebangan pohon di kawasan hutan sampai ini. Yang diamotong lebih dari pohon yang diizinkan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku digenakan Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang kehutanan dan perusahaan hutan dengan ancaman 1-5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Saat ini pelaku ditahan di Polres, Kabupaten Sukabumi. Dari Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!